Oke, tahu nggak sih kalian apa bedanya MCB 3 pas dan MCB 1 pas? Apa sih bedanya? Nah, bedanya itu dari sistem kerja atau jumlah core. Nah, ini ada kalau 3 pas itu sistemnya itu ada R, S, T. Sedangkan kalau 1 pas ini, dia menggunakan fasa R doang, S doang, T doang. Biasanya sih, ini di jumper ya, biasanya ini di jumper ke sini, seperti itu. Nah, lalu apa sih bedanya? Bedanya adalah dari segi fungsi. Kalau ini adalah proteksi MCB 3 pas, yaitu sistem 3 fasa. 3 fasa itu 380. Sedangkan kalau ini adalah sistem 1 pas yang biasa di rumah-rumah ini, biasanya pakai ini nih, seperti ini. Nah, kalau yang ini itu untuk apa namanya? Untuk motor listrik, terus beban-beban 3 fasa lah, seperti itu. Nah, terus apakah ratingnya sama? Ya, ratingnya sih sama-sama aja ya. Nah, ini ada C16, berarti 16 Ampere. Ini ada C6, A ya 6 Ampere. Karena MCB itu kan dari 0 sampai 100 ya, MCB itu. Seperti itu, dari segi bentuknya sama, ada breaking capacity-nya, cara kinerjanya pun sama, proteksinya juga sama, proteksi arus hubung singkat dan beban lebih. Jadi, paling bedanya itu doang, yaitu ada fasa RST dan R ini. Seperti itu, bedanya MCB 3 pas dan 1 pas. Follow akun ini untuk mengetahui berita yang lebih banyak. Dan kalau ada yang mau tanyakan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.